Pedang 3 Dimensi Jilid 10 Ha ha ha, itu bukan karena salahmu, Lian Ji, anak Lian. Melainkan semata ketidaktawan si orang Shiko itu. Biarlah, kenapa sewot dan harus marah? Bukankah lamarannya sudah kutolak? Tapi anaknya sering peringas-peringis, aku benci sikapnya itu. Huang Wei ganda ketawa. Ini tadi adalah sekelumit dialog ayah dan anak. Suat Lian, putri Hu Bengkui marah-marah. Beberapa hari yang lalu datang si juragan cipta meminangnya, bukan untuk diri sendiri melainkan untuk anaknya laki-laki. Ditolak tapi anak juragan Shilok itu sering menggoda suat Lian, cengar-cengir. Hu Bengkui mengatakan biar saja dan tak perlu pemuda itu ditanggapi. Suat Lian hampir tak kuat dan akan menghajar lawannya, seng ayah mengerutkan kening. Dan karena juragan Shilok itu adalah rekan dagang sementara puterinya seorang gadis yang keras maka Huang Wei akhirnya berkata, kau tak perlu lagi ketemu dengannya. Kalau anak orang Shilok itu datang menghampirimu lebih baik kau pergi. Toh kau dapat melakukan itu. Suat Lian menurut. Dia juga tahu kehendak ayahnya, bahwa ayahnya tak mau hubungannya dengan juragan cipta itu rusak. Persoalan pinangan sudah dianggap selesai. Hu Bengkui menyatakan putrinya belum ingin menikah, inilah tolakan halus. Tapi anak juragan Shilok yang rupanya tergila-gila pada suat Lian ternyata tak melepaskan gadis ini semudah perkiraan Huang Wei. Suat Lian Yauk menghindar selalu diburu, gadis itu menjadi jengkel. Dan ketika suatu hari gadis itu memasuki pasar dan sedang berbelanja tahu-tahu Lok Pau, anak juragan cipta itu sudah berada di sampingnya. Hehehe, belanja apa? Hu Siu Chia? Suat Lian mengerutkan kening. Dia terkejut melihat kehadiran pemuda itu, sekarang tak dapat menghindar. Orang tahu-tahu telah berada di sampingnya dan siap membawakan belanjaannya sayur dan buah-buahan. Suat Lian menjadi sebal dan ingin menampar. Tapi karena ayah pemuda itu rekan dagang ayahnya dan dia tak mau merusak hubungan itu maka suat Lian berkata bahwa sebaiknya pemuda itu tak mengganggu. Ah, aku tak mengganggumu, Siu Chia. Bahkan ingin menolongmu bukankah belanjaanmu berat? Mari ku bawakan semuanya. Lok Pau sudah menyambar belanjaan suat Lian, tertawa-tawa dan orang pasar tersenyum. Mereka sama-sama mengenal dua anak muda itu, yang satu putra jurangan cita sedang yang lain putri Huang Wei. Perhatian lebih tertarik pada Hu Siu Chia yang cantik ini. Suat Lian memang cantik. Tapi ketika Lok Pau membawakan belanjaannya dan gadis ini geram tiba-tiba suat Lian ingin memberi pelajaran. Kau tak perlu repot-repot, biarlah itu ku bawa sendiri suat Lian maju dengan cepat. Kedua tangannya bergerak dan tanpa diketahui seorang pun dia memencet jalan darah di tengkuk pemuda ini. Jalan darah Gip Cheng Hiat YMG membuat orang akan menjerit karena tubuh seakan di sengat ribuan tahun. Tak berhenti di situ saja kaki suat Lian menyentuh jalan darah di belakang lutut pemuda itu. Ini pun jalan darah yang akan membuat Lok Pau terguling-guling mengaduh kesakitan. Dan ketika benar saja pemuda itu menjerit dan berteriak mengejutkan orang pasar tahu-tahu dia sudah bergulingan dan mengaduh-aduh tak keruan, tengkuk dan belakang lututnya dipegangi seperti orang kena strom. Aduh, auduh, aku disengat tawon, tolong! Orang-orang terkejut. Suat Lian sendiri sudah menyelingap menyambar belanjaannya, dia tersenyum puas menghajar pemuda itu. Tapi ketika orang ribut-ribut dan suat Lian menjauhi tempat iru mendadak seorang laki-laki berkelebat menghadang dan membentak, nona semiluhkan dulu Lok Xiaoya, cuan muda Lok. Suat Lian berhenti. Dia akan menabrak seorang laki-laki berwok yang tinggi besar, laki-laki ini sudah menghadang larinya dan suat Lian marah. Di belakang Lok Pau masih mengaduh-aduh tak keruan, pasar menjadi ribut dan ramai. Tak ada orang yang mampu menyembuhkan Lok Pau, pemuda itu memang akan menderita setengah jam lebih. Suat Lian telah mengatur ini. Dan ketika si berwok itu membentaknya dan suat Lian meletakkan barang belanjaan maka si berwok berkata lagi dengan nada tinggi, kau mengerjai Lok Xiaoya kau menotok tengkuk dan belakang lututnya. Sembuhkan dia dulu baru kau boleh pulang. HMM Suat Lian menjadi gusar. Kau siapakah dan ada hubungan apa dengan pemuda itu? Kalau kau tahu aku menotoknya mengapa tidak knusmiuhkan sendiri? Bukankah kau tahu? Aku telah mencoba, tapi gagal. Aku adalah centeng Lok Loya, Chuan Lok, dan karena itu harus menjaga keselamatan keluarganya. Bagus, kalau begitu kau eminggir. Suruh Lok Xiaoya datang ke rumahku dan biar diaku smihuhkan di sana. Tanda petik. Suat Lian meloncat, barang bawaan disambar kembali dan dia tahu-tahu telah menyelinap di samping laki-laki ini. Laki-laki itu terkejut, menggerakkan lengan tapi Suat Lian telah lolos. Dan ketika Suat Lian berlari cepat dan tak ingin membuat ribut maka laki-laki itu mengejar dan membentak, Ho Xiaoya, kau harus kembali dulu. Suat Lian mendongkol. Kalau saja tak ingat pesan ayahnya tentu dia sudah menghajar laki-laki ini, lawan berteriak-teriak dan Suat Lian tak senang karena segera ia menjadi perhatian orang banyak. Mereka berlari-lari di jalan raya, Suat Lian tak berani mengerahkan ginkangnya dan berlari biasa saja. Mereka seolah adu cepat. Dan ketika Suat Lian hampir tiba di rumahnya dan laki-laki di belakang tetap mengejar maka secara kebetulan seorang pemuda muncul, seorang murid dari Giam Lokiam Hubengkui. Sumoy, apa-apa? Suat Lian menuding ke belakang. Centeng Lok Lian itu mengejar-ngejarku seperti orang gila. Hajar dia. Pemuda itu mengangguk. Dan sudah menghadang dan melompat ke depan, Suat Lian sendiri sudah memasuki rumahnya dan lenyap. Kini centeng itu berhenti dan terbelalak marah, dia gagal mengejar putri Huang Wei. Dan ketika pemuda itu yang dikenalnya sebagai pembantu Huang Wei melompat ke depan dan menghadang jalannya, tiba-tiba centeng, tukang pukul, ini membentak. Kau minggirlah dan tangannya yang mencengkeram ke depan menuju pundak tahu-tahu bersiap mendorong pemuda ini untuk dibanting, disambut dengus mengejek dan pemuda itu tidak mengelak. Dia adalah Kau Sin, murid termudah Hubengkui. Dan ketika tangan menyambar pundaknya dan Kau Sin membiarkan jari-jari itu mencengkeramnya mendadak pemuda ini membentak dan balas memaki lawannya, kaulah yang minggir dan begitu kaki bergerak cepat menuju perut lawan tahu-tahu terdengar suara ngek dan centeng itu berteriak, terpelanting dan roboh terjerembap. Lutut Kau Sin telah bersarang di perutnya, centeng ini mengaduh-aduh. Tapi ketika dia melompat bangun lagi dan melotot marah tahu-tahu dia mencabut golok dan menyerang Kau Sin. Kau pelayan Jahanam. Derajatmu masih rendah dibanding aku dan seng centeng yang menyerang dengan tubrukan cepat lalu membacok dan mengayunkan goloknya bertubi-tubi, memaki Kau Sin yang memang dikenal sebagai pembantu huang weh, pemuda ini sering muncul melayani lok loya, karena itu dianggap pelayan biasa saja dan centeng itu merendahkan pemuda ini. Tapi ketika lawan berloncatan ringan dan tak ada sebuah serangan pun yang mengenai tubuh pemuda ini maka tukang pukul itu terkejut. Kau kiranya bisa sedikit ilmu silat, pantas sombong centeng itu membentak lagi, menyerang tapi kembali dikelit dan Kau Sin mengejek padanya, berkata bahwa dialah yang sombong. Dan ketika centeng ini marah dan semakin membabi buta mengayunkan golok tiba-tiba Kau Sin menangkis bacokan goloknya sambil berseru, Sekarang kau lihat, aku yang tak tahu diri atau kau pelak. Dan golok yang ditangkis patah oleh tangan telanjang itu tiba-tiba membuat seng centeng berteriak kaget, terbelalak dan tertegun. Dan ketika dia terkesima dan memandang dengan mata pucat tau-tau lawan telah menendang pinggangnya dan dia pun terbanting tak dapat bangun lagi. Aduh, aduh centeng itu mengerang di atas tanah, menggeliat dan menekan-nekan pinggangnya yang kesakitan sekarang dia sadar bahwa pelayan Huang Wei ini kiranya bukan pelayan biasa. Seorang pemuda yang lihai. Goloknya patah ditangkis tangan pemuda itu. Dan karena sadar bahwa lawan kiranya bukan pemuda sembarangan dan centeng itu minta ampun maka Kau Sin membebaskan dirinya dan menyuruh tukang pukul itu pergi. Kau jangan berlagak macam-macam. Kalau tidak ingat pesan guruku tentu tulang-tulangmu sudah kupatahkan Kau Sin memberi ancaman, membuat seng centeng ketakutan dan berkali-kali laki-laki itu mengangguk. Dia tak tahu bahwa yang dimaksud guru adalah Huang Wei sendiri. Si pedang maut. Dan ketika hari itu dia mendapat pelajaran dan jerih menghadapi keluarga Hu maka tukang pukul ini berhenti dan mengacir dari kota Cebu. Dia mempertahukan majikan mudanya bahwa di rumah keluarga Hu itu terdapat seorang pemuda lihai. Dia kalah dan gentar. Tugasnya tak dapat dilakukan dengan baik dan karena itu dia minta berhenti. Lok Pau terkejut dan bimbang, tiba-tiba saja dia tak berani lagi mengganggu suat lihan, takut pada Kau Sin. Tapi centeng yang mundur dan dikalahkan Kau Sin ini kiranya tak kapok begitu saja, seminggu kemudian datang bersama lima orang kawannya dan Kau Sin dicegat. Pemuda ini memang sering memondar-mandir mengantar barang, Hu Beng Kui memang pedagang. Dan ketika hari itu Kau Sin mengawal hantaran menuju rekan dagang gurunya yang tinggal di pinggiran kota mendadak keretanya dicegat dan enam laki-laki membentaknya menyuruh turun. Kau berhutang sesuatu kepada kami. Turunlah. Kau Sin tertegun. Dia melihat laki-laki berwok itu, tahulah dia bahwa urusan seminggu lalu rupanya berbuntut. Orang ini datang lagi dan mengikut sertakan teman-temannya, dia mau dikeroyok. Tapi Kau Sin yang melompat turun dan tersenyum mengejek segera menghadapi orang-orang itu dan bertanya. Aku berhutang apa pada kalian? Dan ini centeng lo-lo ya, bukan? Benar, dia alun, kami teman-temannya. Kami menuntut hutang karena seminggu yang lalu katanya kau menghina temanku ini. Sekarang bayar dosamu itu, teinggalkan kereta ini atau kau berlutut meminta ampun dan mencium kaki kami. Hektometer kau Sin tertawa mengejek, urusanku dengan alun itu sudah selesai sobat-sobat. Kenapa diperpanjang dan mencari ribut? Kalau kalian ingin merampok bilang saja, aku tak usah banyak bicara dan kalian maju. Sombong, kau rupanya pengah dan orang di depan yang mencabut senjatanya dan sejak tadi bersikap mengancam, tiba-tiba membacok dan menyerang pemuda ini, sudah menduga bahwa kau Sin akan melayani mereka. Pemuda ini, dikatakan lihai dan berani menangkis golok dengan tangan telanjang. Kini dia ingin membuktikan itu dan melihat apakah lawan benar-benar lihai. Tapi kau Sin yang bertelit dan tertawa mengejek ternyata menghindari serangannya itu, berloncatan dan waspada terhadap lima yang lain. Teman-teman orang ini sudah mencabut senjata pula dan siap menyerang. Kau Sin yang muda ingin bermain-main, diam-diam matanya menyipit tajam pada si alun, laki-laki berwok itulah yang menjadi gara-gara. Dan ketika lawan berteriak dan menyerang lagi dengan penuh kemarahan maka kau Sin dimintam menangkis goloknya itu. Ayo, tunjukkan kehebatanmu. Katanya kau berani menangkis senjata tajam. Kau Sin tertawa. Kau ingin tahu. Baik dan kau Sin yang berkelebat cepat menangkis sambaran golok tiba-tiba membentak dan mencengkeram golok itu. Kejadian berlangsung cepat dan lawan terngana, golok tau-tau dikeremus dan suara peletak-peletak membuat laki-laki ini kaget. Dia melihat goloknya dicengkeram dan patah. Dan ketika dia terbelalak dan kau Sin menggerakkan kaki maka laki-laki ini terjungkal dan mengaduh-aduh seperti ayam disembelih. Nah, sekarang tahu rasa. Yang ingin coba-coba boleh maju kau Sin menantang, melihat yang lain-lain terkejut dan Alun pucat. Untuk kedua kalinya dia melihat kehebatan kau Sin, pemuda ini memang lihai. Tapi karena mereka datang bukan untuk bertempur satu lawan satu melainkan maju mengeroyok. Maka Alun sudah memberi aba-aba dan empat temannya menyerang, yang roboh juga sudah bangun kembali dan mencabut senjata baru. Rupanya dia sudah bersiap dengan senjata cadangan. Kau Sin melihat yang lain-lain juga membawa golok kedua, jadi mereka sudah bersiap-siap begitu senjata pertama dipatahkan. Alun memang telah menceritakan kehebatan pemuda ini menghadapi senjata tajam. Dan begitu mereka pernah menerjang maju dan mengeluarkan bentakan-bentakan seram. Dan tiba-tiba kau Sin sudah dikeroyok dan menghadapi enam golok yang membacok bertubi-tubi. Kalian pengecut, rupanya kalian memang bukan orang baik-baik. Kau Sin marah, meloncat dan tiba-tiba berjumpalitan keluar dari kepungan. Dengan indah dan luar biasa dia melewati kepala enam lawannya, Alun dan kawan-kawan kehilangan pemuda ini. Tapi ketika mereka membalik dan melihat pemuda itu ada di belakang tiba-tiba mereka sudah menyerbu kembali dan berserabutan mengayunkan golok. Wui wut wut. Enam golok itu menyambar kau Sin. Pemuda ini tertawa, menggeliat dan emiringkan tubuh ke sana kemari. Gerakannya sederhana, tapi semua serangan luput, tak ada satupun yang mengenai tubuhnya. Dan ketika lawan terkejut dan berseru keras maka pemuda ini membentak mengayunkan lengan kirinya. Sekarang kalian rasakan balasanku. Nih, boleh coba satu per satu. Dan kau Sin yang bergerak cepat mengayun lengannya tahu-tahu telah menggaplok pipi mereka hingga menerbitkan suara nyaring. Plak-plak-plak enam lawan terpelanting, semua berteriak kaget dan masing-masing bergulingan. Tamparan itu keras, pipi mereka seketika bengap. Dan ketika mereka melompat bangun dan terkejut oleh balasan kau Sin maka mereka membalik lagi dan menyerbu dengan seruan marah. Bocah ini kurang ajar, bunuh dia mereka menerjang kembali, golok bertubi-tubi membacok tapi kau Sin menghilang. Pemuda ini berkelebat lenyap dengan gerak keluar. Biasa, lawan tak tahu di mana dia berada. Kini kau Sin mendemonstrasikan kepandainya yang hebat. Dia menggerahkan ginkeng yang membuat tubuhnya lenyap seperti setan. Dan ketika lawan terbelalak memutar matanya mencari-carinya mendadak kau Sin muncul dan atas dan terbahak membagi tendangan satu per satu. Kiranya pemuda itu tadi mencelat ke atas pohon dan kini melayang turun mengejutkan enam lawannya. Sekarang kalian rasakan kakeku, boleh tambah kalau kurang. Des des des. Dan enam lawan yang kontan terbanting tiba-tiba mengaduh dan menjerit kesakitan, si berwok bahkan mengeluh menerima tendangan paling keras, dagunya terangkat ke atas dan bawah rahangnya sobek, sepatu kau Sin mencuat begitu cepat tak dapat dihindar. Mereka semua bergulingan. Dan ketika mereka berteriak dan melompat bangun tahu-tahu kau Sin berkelebatan di antara mereka dan enam batang golok sudah dirampas, membuat lawan tertegun. Nah siapa yang berani coba-coba lagi? Enam orang itu mendadak gentar. Mereka hanya melihat bayangan pemuda itu mengelilingi mereka, pergelangan diketuk dan golok pun disambar. Kini enam batang golok ada di tangan pemuda itu kau Sin memainkannya seperti orang bermain gelang, tak ada yang menjawab. Dan ketika kau Sin tertawa dan ingin menghajar si berwok tiba-tiba dia menyambitkan sebatang polok di tangannya ke telinga laki-laki itu. Kau yang menjadi gara-gara, kau pula yang harus menerima hukuman. Tanda petik. Keras telinga si berwok ini terpapas, darah memunkrat dan si berwok pun menjerit. Dia jatuh bergulingan mendekat. Telinganya yang berdarah, daun telinga itu telah jatuh di tanah. Dan takut pemuda itu membuntuti mereka seperti membuntungi telinga si berwok mendadak lima yang lain menjatuhkan diri berlutut dan mohon ampun. Siau hiap, pendekar muda, ampuni kami. Kami memang terbujuk alun. Kau Sin tertawa. Kalian benar-benar bertobat? Atau hanya pura-pura saja? Tidak, tidak. Kami betul-betul bertobat, siau hiap. Ampuni kami dan jangan hukum kami. Baiklah kalau begitu kalian enyah dan jangan tunjukkan muka lagi kepadaku. Kau Sin membuang golok, semuanya sudah patah-patah dan lima orang itu mengangguk. Tanpa diperintah lagi mereka bangkit berdiri, kaki menggigil dan muka pun pucat. Dan ketika mereka memutar kaki dan membalikan tubuh tiba-tiba semuanya sudah kabur dan tak menghiraukan lagi si berwok yang merintih memandangi buntungan telinganya. Hei, bawa aku laki-laki itu terkejut. Seketika sadar dan tidak menghiraukan lagi daun telinganya. Dia terlanjur ngeri menghadapi Kau Sin. Dan karena lima kawannya sudah lari mendahului dan Kau Sio tertawa melihat ketakutan si berwok itu. Akhirnya Kau Sin mi loncat di atas keretanya lagi dan membedal tali kekangnya. Begitulah, Kau Sin menghajar enam lawannya. Dengan mudah dan enak dia melumpuhkan si berwok dan teman-temannya itu, semuanya dengan tangan kosong. Dan karena pemuda ini memang lihai dan kekalahan si berwok membuat lawan gentar maka entah bagaimana tiba-tiba pemuda ini dikenal dan berturut-turut Kau Sin menghadapi lawan baru. Rupanya orang-orang ini ingin menjejal kepandayan pemuda itu, ada-ada saja alasan yang dicari. Barangkali penasaran dan juga ingin tahu seberapa hebatkah kepandayan pemuda itu. Kebanyakan orang-orang kasar macam si berwok, mungkin mereka ini temannya dan tampang mereka seperti tukang-tukang pukul pula. Kau Sin jengkel dan menghajar mereka itu semua. Tapi ketika suatu hari dia didatangi seorang wanita muda disertai nenek tua yang menghadang jalannya mendadak Kau Sin tertegun karena kali ini dia menghadapi lawan yang lain daripada yang lain. Kau bocah si kau demikian nenek itu membentak dengan seruhan galak. Kau pembantu Huang Wei. Kau Sin terkejut. Ya ada apakah? Siapa kalian aku penghuni Bukit Hitam, ini muridku Hoa Kiem. Hah, kau siu terbelalak. Lo Chiampo adalah Heksan Moli. Iblis wanita dari Bukit Hitam. Ada keperluan apa datang menggangguku di jalan? Hehe, nenek itu mendadak tertawa. Kau mengenal diriku, bocah. Kalau begitu kau pemuda yang cukup pandai. Aku memang Heksan Moli, ingin mengadu muridku dan mencari jodoh. Kalau kau dapat mengalahkan muridku maka kau pantas menjadi suaminya. Kau siu melengak, merah mukanya, melihat wanita muda di samping Heksan Moli senyum-senyum. Sudah tadi gadis ini memandanginya dengan metu bersinar-sinar, Kau Sin barangkali dianggap calon yang tepat. Tapi karena Kero itu dianggap tak wajar dan Heksan Moli juga dikenal sebagai nenek jahat. Tentu saja Kau Sin menolak dan tidak ingin menerima tawaran itu, meskipun Hoa Kiem cantik dan murah senyum. Maka begitu menggeleng Jau mundur setindak pemuda ini sudah berkata, Agak jengah, aku tak dapat menerima itu. Aku tak biasa bertanding untuk urusan begini. Heh kau menolak. Kau berani menentang kehendak Heksan Moli? Tapi sebelum Kau Sin menjawab tiba-tiba gadis di samping nenek itu tertawa, genit suaranya. Subo, sebaiknya tak perlu mendesak-desak orang. Meskipun pemuda ini tampan tapi belum tentu ilmu silatnya luar biasa. Sebaiknya biarkan aku maju dan ku jajal ilmu kepandainya itu. Kalau dia kosong tiada guna biar ku lempar dan ku benamkan kepalanya di lumpur. Hehehe, bagus, Hoa Kiem. Aku lupa dan terlalu banyak bicara. Kau majulah, tantang dia dan robohkan dalam sepuluh jurus. Hoa Kiem sudah melompat maju, menghadapi Kau Sio. Sobat Syekau, mari main-main beberapa jurus. Cabut senjatamu dan biar kulihat ilmu silatmu. Kau Sio menjenek. Setelah berhadapan cukup dekat dia melihat sinar matel buruk dalam pandang matel gadis ini. Sebagai pemuda tentu saja diatau sinar yang ganjil itu, liar dan menunjukkan watak cabul. Diam-diam pemuda ini mencemoh dalam hati, jauh bedanya dengan sumoinya yang jelita itu, bagai bumi dan langit. Tapi karena orang lelah menantangnya dan sikap sombong gadis itu membuat Kau Sin marah maka pemuda ini menjawab dengan menyilangkan kedua tangannya. Aku tak membawa senjata. Senjataku adalah tangan dan kaki ini. Kalau kau main mengajak aku main-main silahkan, boleh kau maju lebih dulu. Hoa Kiem tertawa. Kau sungguh-sungguh tentu, aku siap melayanimu dan... Muut gadis itu tiba-tiba menyerang, geraknya tiba-tiba dan sebuah tamparan melesat tanpa memberi tanda. Kau Sin terkejut karena gadis ini dinilai curang, angin pukulan panas menyambar mukanya. Tapi karena Kau Sin cepat mengelak dan waspada akan semua pukulan begini maka dia sudah menjengek dan lawan berkelebatan mengejar dirinya. Hoa Kiem tertawa dan diam-diam terkejut juga melihat Kau Sin mampu menghindari tangannya. Lamparannya, padahal dia bergerak cukup cepat dan nyaris mengenai muka pemuda itu. Dan ketika Kau Sin berlompatan lincah dan Hoa Kiem bertubi-tubi melancarkan serangan namun selalu luput. Maka nenek di luar tiba-tiba terkekeh dan berseru. Hoa Kiem, mainkan silat Dewi Hitam, cabut senjatamu. Hoa Kiem tertawa. Dia mengangguk dan diam-diam penasaran oleh kelihayan lawan, sudah sepuluh jurus ia melancarkan serangan tapi semuanya gagal. Kau Sin hanya mengelaksana sini dan belum membalas. Diam-diam ia terkejut dan kagum serta girang. Agaknya inilah calonnya yang tepat. Ia akan mendapat suami yang ihai. Tapi mendengar subonya menyuruh dia mengeluarkan silat Dewi Hitam dan Hoa Kiem memang ingin menjajal sampai seberapa hebat lawannya itu. Maka gadis ini melengking dan tiba-tiba mencabut sebuah selendang. Orang Sheikau, aku akan menyerangmu. Habis-habisan Hoa Kiem membentak, sudah merubah permainannya dan selendang tiba-tiba meledak nyaring di es isi kepala. Kau Sin pemuda ini mengerutkan kening dan mencium bau amis. Selendang itu tampaknya dilumuri racun, cepat mengelak dan berhati-hati. Tapi karena sekarang lawan mempergunakan senjata panjang dan kemanapun kau SN mengelak selalu saja diburu maka selendang tiba-tiba sudah berputaran dan mengurung dirinya. Hei hei, kau tak dapat mengelak saja, harus menangkis Hoa Kiem berseru, memang benar dan kau Sin terpaksa menggerakkan lengannya. Apa boleh buat dia mendorong dan mengarahkan Sinkang, selendang kini ditangkis dan selalu mental bertemu angin pukulannya. Hoa Kiem terbelalak karena tak pernah selendangnya itu menyentuh lengan lawan, dorongan pukulan lawan selalu membuat selendangnya mental sebelum bertemu. Hebatlah dan ketika Hoa Kiem terkejut. Dan nenek di luar berseru penasaran maka Hoa Kiem mempercepat permainannya tapi tetap selalu gagal. Keparat, kau memang lihai. Ayo balas dan jangan tangkis melulu Hoa Kiem kini Minta diserang, selama ini dialah yang menyerang dan kau Sin belum membalas. Hal itu membuat wanita ini gusar namun gembira, aneh. Dan karena berkali-kali Hoa Kiem minta dibalas dan kau Sin tertawa maka tiba-tiba pemuda ini menjawab pendek. Baik. Dan begitu kau Sio menangkis lecutan terakhir mendadak pemuda ini berkelebat ke depan, dua jari menotok tengah kening dan Hoa Kiem terkejut menarik selendangnya, senjata itu dipakai menangkis. Tapi ketika kau Sin merubah gerakannya dan lengan kiri menampar tau-tau pundak lawan terkena dan Hoa Kiem terpelanting roboh, menjerit bergulingan dan kau Sin mengejar, sekarang dia betul-betul membalas dan lawan terpekek. Hoa Kiem gugup mengelaksana sini, tiba-tiba mengeluarkan emgi, senjata gelap, dan menyerang kau Sin, hampir mengenai pemuda itu namun kau Sin menyampu keruntuh. Dan ketika Hoa Kiem bergulingan dengan muka pucat dan selendang tak dapat dipergunakan lagi maka tiba-tiba kau Sin telah menotok pinggangnya dan murid Heksan Moli itu pun tak dapat bergerak lagi, roboh mengeluh di tanah. Tuk! Heksan Moli terbelalak. Dia melihat muridnya tak berdaya, Hoa Kiem menangis tapi tertawa, ganjil sikap gadis ini. Tapi begitu nenek ini sadar dan melonjak girang mendadak Heksan Moli pun terkekeh dan menari-nari. Bagus, kau hebat, bocah si kau. Bagus sekali. Kau menang, kau layak menjadi suami muridku dan Heksan Moli yang berputar-putar mengelilingi kau Sin tiba-tiba melompat dan membebaskan muridnya, tertawa-tawa dan Hoa Kiem dipeluk gurunya. Heksan Moli berkata bahwa suami yang cakap sudah ada. Pemuda itulah calon jodoh yang sesuai. Dan, ketika Hoa Kiem bersinar-sinar memandang kau Sin dan kagum bukan main pada pemuda itu maka suhunya sudah meloncat dan menghadapi pemuda ini. Bocah, antar aku kepada gurumu. Suruh dia meminang muridku. Kau Sin semurat merah. Heksan Moli aku tak akan menjadi suami muridmu. Aku hanya bertempur karena ditantang. Hek nenek ini terkejut. Kau menipu. Kau menghina kami. Hektometer kau Sin tertawa mengejek. Sudah ku bilang bahwa aku menolak tawaranmu. Heksan Moli. Aku melayani muridmu karena ditantang. Urusan di antara kita habis sampai di es ini, tak ada pinang meminang. Kau Sin telah mengetahui kepandayan Hoa Kiem, tentu saja segera dapat mengukur sampai di mana kira-kira kepandayan nenek ini. Dia tak perlu takut. Maka begitu mengeluarkan kata-katanya dan menjengek nenek ini kau Sin sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinannya. Dan benar saja, nenek itu terbelalak, matanya melotot dan Hoa Kiem pun terkejut dengan muka berubah. Mereka ini menganggap diri sendiri seperti ratu, tak boleh ada orang membantah perintah mereka dan Heksan Moli mengeluarkan suara aneh dari kerongkongannya. Sikap kau Sin dianggap menghina dirinya. Dan ketika Hoa Kiem tertegun dan malah mendengar ronongan pemuda itu mendadak Heksan Moli sudah mencelat dan kelima jari tangannya menusuk matu kau Sin. Kau pemuda berani mati nenek itu mementak, geraknya jauh lebih cepat dibanding sang murid namun kau Sin sudah bersiap-siap. Memang dia sudah menduga kemarahan nenek ini. Dan begitu lawan menyerang dan menusuk matanya dengan kelima jari setegang baja tiba-tiba kau Sin menunduk dan menangkis. Duh! Heksan Moli terkejut. Sekarang kau Sin menunjukkan kelihayannya, pemuda itu mengerahkan sin kang dan lengannya pun sekeras baja, menangkis dan menolak kelima jari si nenek yang mental. Heksan Moli memekik dan merasa ditantang, pemuda ini dianggapnya kurang ajar. Maka begitu dia memekik dan kembali menerjang mendadak kaki dan tangannya sudah bertubi-tubi menghujani tubuh kau Sin, dikelit dan ditangkis dan nenek ini berseru gusar. Pemuda itu mampu menghalau semua serangannya, Heksan Moli kian terkejut dan melengking marah. Dan ketika kau Sin berlompatan ke sana sini dan semua pukulannya yang bertubi-tubi dipentalkan pemuda itu dan nenek ini terbelalak karena lawan memiliki sin kang demikian kuat yang mampu menghalau semua serangannya mendadak nenek ini mengeluarkan senjatanya dan berteriak keras. Ku bunuh kau! Tanda petik Tartar dan selendang berwarna hitam yang jauh lebih Amis dibanding yang dimiliki Hoa Kiem tiba-tiba meledak dan gencar menyerang pemuda ini, disusul cengkeraman-cengkeraman tangan kiri yang berkerotok mematuk dan mercengkeram bagai kuku Raja Wali. Kau Sin dibnat sibuk dan mengerutkan Alisa ya. Pemuda ini dikurung dan sudah menghadapi bayangan selendang yang kian hebat, bau Amis juga kian menyengat dan kau Sin terkejut. Lama-lama dia bisa celaka. Maka berseru keras menggerakkan kedua tangannya ke kanan kiri tiba-tiba pemuda ini membentak. Heksan Moli, kau nenek buruk dan begitu kau Sin mengembangkan lengannya ke kanan kiri mendadak pemuda ini menangkis dan menghalau selendang, menambah tenaganya dan Heksan Moli memekik. Angin pukulan pemuda itu membuat selendangnya mental, apa yang dialami ini persis seperti apa yang dialami muridnya tadi. Heksan Moli marah dan menjadi gusar. Dan ketika selendang dipukul balik dan kau Sin juga mampu menangkis cengkeraman-cengkeraman tangan kirinya di mana setiap adu tenaga nenek ini merasa lengannya sakit. Tiba-tiba Heksan Moli mencabut senjata-senjata rahasianya dan menyambitkannya berhamburan ke arah lawan. Curang kau Sin terkejut, marah dan menangkis pula senjata-senjata rahasia itu. Beberapa di antaranya runtuh namun satu dua mengenai juga tubuhnya, Heksan Moli tertawa girang tapi segera menghentikan tawanya itu ketika melihat senjata-senjata rahasia yang mengenai tubuh kau Sin tak mampu melukai pemuda itu. Pemuda ini telah menjaga diri hingga tubuhnya kebal, Sinkang yang kuat telah melindungi pemuda itu. Dan ketika kau Sin menangkap dan meretawur balik beberapa senjata rahasia yang berhasil disambarnya maka ganti nenek itu yang kebuakan disambar senjata rahasianya sendiri. Keparat, kurang ajar nenek ini memaki-maki, dua di antara senjata rahasia yang dilemparkan kau Sin merobek bajunya, kulitnya tergores dan nenek ini terkejut karena sambitan kau Sin lebih hebat darinya. Dia kalah kuat. Dan ketika kau Sin mulai membalas dan menyerang nenek ini dengan pukulan-pukulan Sinkang mendadak selendangnya membalik dan menyerang dirinya sendiri. Aduh! Jahanam nenek itu kembali terkejut, sekarang kau Sin berkelebatan mengeliling dirinya hingga dia sibuk menangkis, tangan kiri dipergunakan tapi tangan kiri itu pun tertolak, dua kali nenek ini mengaduh ketika lengan mereka beradu sama keras. Dan ketika nenek ini mulai terhuyung-huyung dan selendang di tangannya meledak-ledak didorong kau Sin akhirnya satu lecutan keras mengenai pundak nenek ini, disusul lecutan kedua dan tiga di mana Heksan Moli menjerit kelebakan. Nenek ini mulai gugup, juga gusar. Dan ketika selendang mulai berputar-putar dan menyerang dirinya sendiri akhirnya nenek ini berteriak pada muridnya. Hoa Kiem, bantu aku. Jangan dengong. Tanda petik. Hoa Kiem sadar. Tadi dia terkes ama oleh pertandingan itu, kekagumannya memuncak melihat kau Sin mampu mendesak gurunya. Gurunya kewalahan dan sebentar lagi tentu roboh. Hoa Kiem terbelalak melihat kehebatan lawan. Tapi mendengar gurunya berteriak dan menyuruh dia agar maju membantu mendadak wanita ini sadar dan melengking tinggi, tubuh bergerak dan dia pun sudah menyerang kau Sin. Hoa Kiem telah meledakan selendangnya juga dan kau Sin dikeroyok. Sekarang pemuda ini menghadapi guru dan murid. Dan ketika Heksan Moli mampu memperbaiki diri karena muridnya menyerang mengganggu kau Sin akhirnya pemuda ini geram berkat tamarah. Heksan Moli, kau benar-benar wanita tak tahu malu. Baik, aku akan menghajar kalian dan kau Sin yang berseru keras merobah permainannya mendadak mengacungkan lengan lurus ke atas, menggetarkannya tiga kali dan mendadak lengan itu mengeluarkan cahaya berkilat macam pedang. Ujung tangan sudah membentuk ujung pedang dan kau Sin tiba-tiba membacok, selendang Hoa Kiem menyambarnya dari kiri. Dan ketika pemuda itu membacok dan selendang disambar ujung tangannya mendadak selendang terbabat dan putus bagai dibacok senjata tajam. Brett Hoa Kiem terkejut berseru kaget dia melempar tubuh bergulingan ketika bacokan tangan itu memburunya, berteriak agar gurunya membantu dan Heksan Moli tersentak. Nenek ini ganti menyerang dan selendang Ria pun menyambar kau Sin, belakang tubuh pemuda itu menjadi sasarannya. Tapi ketika kau Sin membalik dan membacok selendang nenek ini maka seperti Hoa Kiem selendang di tangan nenek itu pun putus terbabat. Brett Heksan Moli juga terpekik. Nenek ini ganti membanting tubuh bergulingan ketika bacokan ITN masih mengejarnya, dia merasa syutan angin tajam bergerak dari tangan pemuda itu. Dan ketika kau Sin memburu dan selendang lagi-lagi menangkis tapi putus pula di babat pemuda itu maka suara Brett-Brett akhirnya membuat selendang di tangan Heksan Moli maupun muridnya menjadi pendek dan kian pendek saja, akhirnya tinggal setengah meter dan nenek ini ngeri. Dia teringat silat pedang yang dapat dimainkan dengan lengan, semacam kiam-ciang, tangan pedang, dan tangan pedang begitu mampu membacok putus senjata tajam. Tentu saja nenek ini gentar, ketakutan. Maka ketika selendangnya sudah begitu pendek dan tak dapat dipergunakan lagi menyerang lawan mendadak nenek ini memutar tubuhnya dan melarikan diri, menyambar seng murid. Hoa kiam, bocah ini siluman. Ayo lari nenek itu terbirit. Birit, tak berani lagi menghadapi kau Sin dan pemuda ini tidak mengejar. Kau Sin berhenti dan tertawa mengejek, Heksan Moli sudah dihajarnya. Dia mengira nenek itu tak akan berani lagi mencarinya dan kau Sin mengusap peluh. Tapi ketika beberapa hari kemudian dia dihadang dua orang kakek di mana nenek itu muncul kembali bersama muridnya, maka kau Sin tertegun membelalakan matanya, mendengar seorang di antara dua kakek tinggi kurus itu bertanya, Inikah orangnya? Kau Sin sebal dia tiba-tiba menjadi marah, mulai geram karena berkali-kali diganggu orang. Kini Heksan Moli yang disangka takut itu pun datang, barangkali karena dia tidak menghajar nenek itu dengan keras, sikapnya barangkali terlalu lunak. Barangkali kalau orang-orang ini sudah dibunuh ya akan terbebas dari segala macam gangguan. Kau Sin tiba-tiba berkilat matanya dan sinar keras memancar dari pandang mata pemuda itu. Dan ketika dia sudah dikurung dan Heksan Moli menganggup maka nenek itu menjawab marah. Ya, dia, T.W.A. Heng, kakak seperguruan pertama. Inilah orangnya yang telah menghina aku itu nenek ini tampak garang, sorot matanya beringas dan segera kau Sin tahu siapakah kakek tinggi kurus itu. Agaknya Su Heng, kakak seperguruan, Heksan Moli yang sengaja dibawa datang untuk menghadapinya. Kiranya nenek ini masih penasaran dan ingin membalas kekalahan. Menebus dengan kera mengeroyok. Dan ketika dua kakek itu mengangguk-angguk dan tersenyum mengejek menghadapi kau Sin tiba-tiba mereka berdua mencabut tongkat baja. Bagus, memang bertampang bohong. Agaknya bocah ini cukup berisi. Kau Sin mendongkol. Kalian siapakah tanyanya? Ada apa mencari perkara dan mengganggu orang di tengah jalan? Aku si tongkat iblis, anak muda. Dan ini suteku, adik seperguruan, si tongkat hantu. Kau Sin tertawa mengejek dia tak takut mendengar julukan yang seram dua itu, memandang mereka dan akhirnya berhenti pada si nenek curang, Heksan Moli Milotot. Dan nenek itu coba menutupi rasa gentarnya dengan ledakan selendang. Rupanya nenek ini telah memiliki senjata baru. Dan ketika lawan menengus dan marah kepadanya kau Sin berkata, Moli, rupanya dua orang suhemmu ini orang-orang tak keruan semua. Kalian sama-sama berjuluk iblis, agaknya di neraka sudah tak ada kerjaan lagi hingga kalian kelayapan di muka bumi. Jangan sombong si nenek membentak. Kau menghadapi dewa maut, anak muda. Kami datang untuk mencabut nyawamu. Atau kau yang harus kembali ke neraka kau Sin mengejek. Kalau begitu boleh kuantar, nenek bangkotan. Maju dan mari main-main lagi untuk terakhir kalinya. Aku tak akan mengampunimu lagi. Dan ketika si nenek gusar dan meletakkan selendang kau Sin sudah bersiap-siap dengan kedua lengan lurus ke atas, digetarkan tiga kali. Awas tangan pedangnya Heksan Moli berseru, rupanya jerih dan ngeri memandang tangan yang tiba-tiba berkilat itu. Kau Sin memang menyiapkan tangan pedangnya, tertawa mengejek dan dua kakek di depan terbelalak. Mereka juga melihat tangan kau Sin yang berkilat-kilat itu, tangan yang tampak kokoh dan tajam. Dan ketika lawan mengetukan tongkat dan hoakiem dimintam mundur segera tiga orang tua itu berputar. Moli, biar kami berdua di depan. Kau di belakang. Heksan Moli mengangguk. Dia sudah melompat di belakang kau Sin, diam-diam bersinar dan ingin merobohkan pemuda ini membalas kekalahannya. Kau Sin menghadapi dua kakek di depan dengan senyum mengejek, dia tidak mengikuti kedua lawan yang berputar dengan gaya masing-masing. Si tongkat iblis dengan gagang diputar ke kiri sementara sutenya menggerakkan tongkat dengan putaran ke kanan, rupanya dua kakek ini bersiap-siap dengan kero masing-masing. Dan ketika kau Sin menunggu namun kedua lengan digetarkan semakin keras mendadak kakek, di sebelah kanan mengeluarkan bentakan dan mulai menyerang. Awas tongkat itu bergerak, arahnya menuju ke kepala namun tiba-tiba menukik, menghantam lambung kau Sin dan pemuda ini waspada, mengelak dan menghindarkan serangan. Dia tahu bahwa sebentar kemudian Heksan Moli dan kakek satunya akan menyerang, gerakan mereka bisa berbareng. Dan ketika benar saja dua orang itu berseru keras dan selendang di belakang pemuda ini meledak di susul terjangan kakek kedua mendadak kau Sin sudah menghadapi dua serangan yang meluncur dari arah berlawanan. Plak des kau Sin menangkis, selendang terpental dan kakek di depan terkejut, tongkatnya membalik dan menyerang kepalanya sendiri, tentu saja dia berseru keras dan kakek ini meliuk. Dengan gaya yang indah dia mengikuti gerakan tongkatnya dan tiba-tiba menyerang kembali. Kau Sin melihat kaki yang ringan dan gerakan yang cepat dari kakek ini, lincah namun bertenaga. Dan ketika dua yang lain menyambar kembali dan selendang serta tongkat di belakang menderu dengan hebat tiba-tiba kau Sio mengeluarkan seruan nyaring dan berkelebatan cepat menangkis semua serangan itu. Plak-plak-plak tiga senjata tertolak semua, tiga orang tua itu mengeluarkan teriakan marah dan kakek pertama melengking tinggi, dia sudah berputaran dan lenyap bersama gulungan tongkatnya. Dan ketika kakek kedua juga membentak parau dan lenyap dengan gerakan tongkatnya mendadak kau Sio menghadapi dua gulungan hitam yang menari-nari dan mengelilinginya dan segala penjuru bertubi-tubi menghadapi serangan dan kau Sio sibuk. Heksan Moli juga meledakan selendangnya dan lenyap pula mengelilingi pemuda itu. Kau Sio dikeroyok tiga. Dan ketika pemuda itu berseru marah dan mengerahkan pula ginkangnya mengimbangi lawan mendadak pemuda ini pun lenyap di balik gulungan selendang dan tongkat. Plak-des-des kau Sio menangkis, lawan mengeluarkan pujian dan pemuda itu segera menghadapi keroyokan sengit, selendang dan tongkat bertubi-tubi menghujani pemuda ini. Kau Sio didesak dari tiga jurusan dan pemuda itu kewalahan juga, dia bertangan kosong. Dan karena dua kakek di depan rupanya benar-benar liai dan serangan tongkat mereka membingungkan pemuda ini maka tidak begitu sering tetapi pasti kau Sio menerima gebukan tongkat, satu dua kali dihajar namun pemuda ini telah melindungi dirinya, tongkat mental dan lawan berteriak mendongkol karena kau Sio kebal. Betapapun dihantam tetap saja tongkat membalik mengenai pemuda itu, persis karet. Namun karena gebukan-gebukan itu cukup bertenaga dan kau Sio sering terhuyung maka Heksan. Moli girang berseru keras, dia mulai kepayahan, hajar dan hantam terus. Kau Sio mendongkol. Kalau saja dia dulu membereskan nenek ini barangkali tak ada pertempuran ini. Heksan Moli sudah dikejar dan barangkali dibunuhnya, pemuda ini mulai marah dan melihat si nenek tak tahu diri. Dia teringat pada Alun dan nenek ini pun agaknya seperti itu, tak mau sudah kalau belum mendapat hajaran keras, hukuman yang akan membuat nenek itu jera. Dan ketika kau Sio didesak dan dua kakek di depan berulang-ulang mendaratkan tongkat mereka di tubuh pemuda ini maka kau Sio mulai merah mukanya dan membentak, orang-orang tak tahu malu, kalian kiranya tua bangka-tua bangka yang suka menyusahkan orang lain. Aku akan menghajar kalian agar tahu diri. Awas dan kau Sio yang menangkis tongkat dengan tangan telanjang tiba-dua menambah tenaganya hingga tongkat bergeratak, mestinya tongkat itu patah atau putus bertemu tangan pedang ini. Nyatanya tidak, Sinkang yang dimiliki dua kakek itu rupanya cukup kuat hingga mereka mampu bertahan. Inilah yang membuat kau Sio damdiam terkejut karena lawan benar-benar cukup lihai. Dan ketika kakek di depan hanya terhuyung dan temannya maju menyerang dengan tongkat yang lain sementara Heksan Moli juga menubruk dengan lecutan selendangnya mendadak, tanpa diketahui kapan dicabutnya tahu-tahu sebatang pedang berkelebat menyilaukan metu dan mengeluarkan desing mengerikan menyambut sambaran senjata orang-orang itu. Krak beret. Heksan Moli dan tongkat hantu kaget bukan mim. Mereka tak menyangka bahwa kali ini kau Sio membawa pedang, menyembunyikannya di balik punggung dan kini menggerakkan pedangnya ilu dengan kere luar biasa. Selendang dan tongkat tahu-tahu dibabat buntung dua orang. Tua ini berteriak kaget dan ternganga. Dan ketika mereka terbelalak dan tertegun melihat kilauan sinar putih itu tahu-tahu pedang berkelebat panjang menusuk tenggerokan dan dada mereka. Awas tongkat hantu menjerit, melempar tubuh bergulingan namun pangkal lengannya tergores juga, kaget ini kalah cepat dan mengeluh menjauhkan diri, pangkal lengannya terluka. Dan Heksan Moli yang juga melecut selendang namun terbabat sampai setengahnya lebih tiba dua terpekik ketika ujung pedang mengejarnya, seinci saja diri tenggorokan dan nenek ini pucat. Gerakan pedang betul-betul memaut dan dia membanting tubuh bergulingan. Tapi ketika terdengar suara memberbeb dan dada kanan nenek itu tergores panjang maka nenek ini menjerit dan tongkat iblis membantunya, menghantam kepala kaosin dan terpaksa pemuda ini menunda serangannya terhadap Heksan Moli, membalik dan menangkis hantaman tongkat. Dan ketika tongkat bertemu pedang dan buntung separoh lebih maka tongkat iblis berseru tertahan melempar tubuhnya bergulingan pula. Pedang maut kakek itu berteriak, melompat bangun dan menggigil memandang kaosin. Pemuda ini sudah tegak berdiri setelah melakukan satu gebrakan yang luar biasa itu, tiga lawannya terluka dan Heksan Moli yang paling menderita. Nenek ini merintih sambil mengusap cucuran lukanya. Bukan men, dalam satu jurus pemuda ini telah membuat lawan-lawannya jumpalitan. Dan ketika kaosin tersenyum mengejek dan memandang satu per satu lawan-lawannya itu maka tongkat iblis bertanya, suaranya gemetar, bocah, kau ada hubungan apa dengan si pedang maut yang sakti? Bukankah itu jurus bangau mengelepakan sayap? Hektometer, kaosin terkejut. Kau tahu dari mana, tua bangka? Memang benar, itu jurus yang ka sebutkan. Agaknya kau pernah bertemu guruku? Si pedang maut ke gurumu kakek ini terbelalak. Jadi kau muridnya? Ah dan si kakek yang mundur berseru tertahan tiba-tiba meloncat gentar meninggalkan pemuda itu. Kalau begitu aku tak akan berurusan lagi denganmu, sampaikan salam hormatku pada gurumu dan si tongkat iblis yang berkelebat pergir neninggalkan temannya tiba-tiba berseru pula pada Heksan Moli. Moli, aku tak dapat membantumu. Maaf dan bayangan si kakek yang lenyap begitu cepat tiba-tiba membuat Heksan Moli tertegun, suhengnya nomor dua juga menyusul suhengnya nomor satu itu, tongkat hantu pun gentar menghadapi kaosin. Dan karena dia ditinggal sendirian dan Heksan Moli tentu saja pucat mendengar nama si pedang maut tiba-tiba nenek ini pun meloncat dan meninggalkan kaosin, disusul loakiem yang juga ketakutan melihat gurunya pergi, wanita muda itu melompat dan mengejar subonya. Dan ketika orang-orang itu pergi dan kaosin lagi-lagi membiarkan mereka setelah memberi pelajaran cukup keras akhirnya pemuda ini menyimpan pedangnya dan tertawa mengejek, bangga dan baru tahu bahwa nama gurunya kiranya telah dikenal di luaran. Rupanya gurunya itu pernah menghajar si tongkat iblis dengan jurus bangau mengelepakan sayap, kakek ITN mengenal dan gentar. Dan ketika semua lawan pergi meninggalkannya dan kaosin merasa puas akhirnya pemuda ini kembali dan tenang dalam hari-hari berikut. Dia tak diganggu lagi. Tongkat iblis dan teman-temannya merupakan orang terakhir yang mengganggunya. Kaosin bekerja seperti biasa dan hidup dengan gembira. Tapi karena pemuda ini mulai dikenal orang-orang kenggau dan sepak terjangnya membuat lawan terbirip-birip maka suatu malam dia dipanggil gurunya. Apa yang kau lakukan selama ini, kaosin? Kau mendemonstrasikan kepandayanmu pada orang luar. Kaosin terkejut maaf, teucu sebenarnya tak melakukan apa-apa, suhu. Dari mana kau tahu? Aku mendengar orang membicarakan namamu. Kau telah menunjukkan ilmu pedangmu dan namaku terbawa-bawa. Bagaimana ini? Bukankah sudah ku pesan padamu agar tidak membocorkan rahasia diriku? Kaosin pucat. Tiba-tiba dia melihat muka gurunya marah. Metu yang biasa lembut itu mendadak mencorong. Huangwe atau si pedang maut ini marah, kaosin ditegur. Tapi karena kaosin mempunyai alasan sendiri dan cepat menjatuhkan diri berlutut maka pemuda ini berkata, Suhu, ampunkan teucu. Sebenarnya tiada maksud teucu untuk memamerkan kepandayan. Semuanya ini berawal dari sumoy, dan kaosin yang cepat menceritakan kejadiannya yang berasal dan suat lian lalu didengar dan diperhatikan si jago pedang itu. Alis Hu Bengkui berkerut-kerut. Dan ketika cerita itu selesai dan suat lian dipanggil maka ganti gadis ini mendapat teguran. Kenapa kau menyuruh kaosin menghajar si berwok? Bukankah sudah ku katakan bahwa rahasia keluarga kita tak perlu diketahui orang lain? Suat lian tersenyum mengejai, Ayah, kalau orang menggangguku haruskah aku diam saja? Kalau loksyaoya itu mencari perkara haruskah aku mengalah dan membiarkannya tanpa pelajaran? Aku pribadi tak menunjukkan kepandaianku, Ayah. Kebetulan kau suheng ini muncul dan ku suruh menghajar si berwok karena dia mengejar-ngejarku sumpai ke rumah ini. HMM Seng Ayah tetap mengerutkan alisnya. Kau dapat menghindar, lian ji. Kau seharusnya mampu melakukan ini dan tak perlu si berwok mengejarmu. Oh Ayah menyuruhku mengeluarkan ginkang di jalan raya Ayah hendak membenarkan tindakan si berwok itu. Baik, aku akan mengeluarkan kepandai yang di depan orang banyak, Ayah. Dan biar kau tahu siapa sebenarnya yang salah. Suat lian membanting kaki, Seng Ayah terkejut dan tiba-tiba sadar. Anak gadisnya telah marah kepadanya, dia terlalu mendesak. Dan ketika suat lian melompat pergi dan mengancam mau menghajar siapa saja agar dia tidak dikejar-kejar sampai ke rumah. Maka jago pedang ini menyambar putrinya, terkejut berkata, Lian ji, jangan begitu. Maaf kalau aku salah bicara. Lalu menenangkan putrinya dengan tawa sejuk buru-buru pendekar ini menyambung aku tak tahu kalau kau dikejar-kejar sampai ke rumah ini. Sudahlah aku eminta maaf dan jangan kau memarahi ayahmu. Mana kakakmu? Bibir yang cemberut tadi mendadak tersenyum. Ankoko, kakaan, di kebun, Ayah. Perlukah ku panggil? Ada apa di sana? Dia sedang berbuat apa? Melatih ilm usilat, katanya sedang jengkel dengan jurus bangal mematuk naga. HMM, panggil dia, aku juga ingin bicara. Dan ketika putrinya mengangguk dan jago pedang ini tersenyum maka dia menyuruh pergi muridnya, dan kaosin pun mengangguk diam-diam melirik seng sumoi dan tak lama kemudian bengan muncul, inilah putra si pedang maut itu, kakak Suat Lian. Dan ketika pemuda itu duduk mengusap peluh dan bertanya apa maksud panggilan ayahnya maka seng ayah kagum memandang putranya yang gagah itu. Aku hendak minta kau mengawal adikmu. Suat Lian sekarang banyak diincar pemuda-pemuda nakal. Apakah kau tak pernah memperhatikan adikmu? Bengan, pemuda gagah ini tersenyum, apakah Lian Wai tak dapat menjaga dirinya? Ayah, bukankah dia mampu melindungi diri sendiri? Bukan begitu. Adikmu telah membuat keributan. Bengan, gara-gara Loksyaoya dan sekarang nama kaosin terbawa-bawa dan aku pun terlibat. Orang mulai mengenal namaku dan tahu keberadaanku di kota ini. Hektometer, Bengan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Aku mendengar kaosin menghajar orang-orang kau, beberapa di antaranya adalah si tongkat iblis dan Heksan Moli. Mereka menceritakan hal ini pada orang-orang lain dan nama ku mulai terbawa-bawa. Kaosu Heng membawa-bawa nama ayah. Dia menghajar tongkat iblis dan Heksan Moli? Ya, kau dengarlah, dan si jago pedang yang menceritakan peristiwa itu lalu mengulang cerita suat lian yang diganggu Loksyaoya, muncul si berwok alun dan kaosin menghadapi si berwok ini, tak habis begitu saja lalu muncul orang-orang lain. Terakhir Heksan Moli dan dua suhengnya itu. Dan ketika Bengan mengangguk-angguk dan mengerti duduk perkaranya tiba-tiba pemuda ini tersenyum. Ayah, dari dulu kau selalu suka menyembunyikan diri. Apa salahnya kalau sekali tempo kau dikenal orang bukan sebagai Huang Wei melainkan sebagai si pedang maut yang lihai? Bukanlah tiada orang yang dapat menandingi ilmu pedangmu dan tak perlu gentar menghadapi siapapun? Kalau ada orang coba-coba mengganggu kita biarlah itu kita hadapi, toh aku dan lian moi sudah bukan anak-anak kecil lagi yang harus selalu kau lindungi. Hektometer, aku tak suka menonjolkan diri, Anji, anak-an. Aku tak senang kalau ada orang lain mengetahui aku sebagai si pedang maut. Tapi Santaijin, Wali Kota San, dan beberapa pembesar di Cebu tahu tentang siapa ayah, mana mungkin tak ingin dikenal orang? Bukankah mereka tahu dan mengenal ayah? Mereka lain, Anji. Mereka telah kupesan untuk tidak menyebut-nyebut namaku sebagai si pedang maut. Benar, tapi mereka toh tahu. Kita tak dapat menyembunyikan diri dari beberapa orang dan ini namanya bukan rahasia lagi. Sudahlah, ayahnya tak mau dibantah. Persoalan adikmu cukup di sini, Anji. Ku minta kau mengawal adikmu agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti Loksiawaya itu. Baik, dan Beng An yang hari itu juga mengawal adiknya setiap keluar rumah lalu menyanggupi dan menjaga adiknya ini, bukan untuk melindungi keselamatan adiknya melainkan semata agar membuat segan para pemuda yang ingin menggoda adiknya ini. Suat Lian memang cantik. Dan ketika keadaan itu berjalan sebulan dua bulan dan tak ada apa-apa yang mengganggu maka tiba-tiba saja suasana menjadi berubah ketika suatu hari Santai Jain datang dengan takut-takut menghadap si jago pedang ini. Maaf, aku ingin mengganggu sebentar, Tai Hiap, pendekar besar. Bolehkah aku bicara tentang sesuatu yang penting? Tentang apa Wang Wei tersenyum lebar, wali kota ini memanggilnya dengan Tai Hiap bukannya Wang Wei, hartawan. Dan ketika tamunya duduk dan Santai Jain tertawa gugup maka pembesar ini berkata tentang keributan di kota raja, di istana. Kim Emu Eng mencuri Sam Kong Kiam, Sri Baginda marah-marah dan menyuruh kari pendekar rambut emas ini. Bu Chiang Kun datang dan kini meminta aku membantu istana. Hektometer, alis pendekar ini tiba-tiba terangkat. Kenapa kau menceritakan ini kepadaku, Tai Jain? Apa maksudmu? Aku ingin eminta tolong padamu, Bu Chiang Kun ingin menemuimu dan bicara tentang ini. Kau sudah bicara mengenai diriku mendadak pendekar ini terbelalak. Tai Jain mi langgar pesanku dan bercerita pada Bu Chiang Kun? Tidak, tidak pembesar itu terkejut, menggoyang lengan. Aku tidak menceritakan apa-apa tentang dirimu, Tai Hiap. Hanya aku berkata bahwa aku mengenal seseorang yang mungkin dapat membantu persoalan ini. Aku tak menyebut namamu. Jago pedang ini mengangguk-angguk. Terima kasih, kalau begitu aku tetap menghargaimu, Tai Jain. Tapi apakah Sam Kong Kiam ini betul-betul benda berharga bagi istana? Ah San Tai Jain membelalakan matanya, kaget dan penasaran. Pedang ini pedang keramat, Tai Hiap. Kalau pedang ini hilang dari istana maka Pamer Seri Baginda akan turun. Hektometer, begitu hebat? Ya, dan pedang ini membawa pengaruh gaib pula. Konon katanya siapa yang dapat memiliki pedang itu tidak akan hidup enak tujuh turunan. Hu Beng Kui tertawa. Tai Jain, pedang keramat mana bisa membuat orang enak selama tujuh turunan? Jikalau tidak bekerja dan membanting tulang tak mungkin sebatang pedang bisa membuat orang hidup seperti itu, betapapun pedang itu adalah benda mati. Tapi Sam Kong Kiam bukan pedang biasa. Pedang ini simbol kekuasaan kaisar dan jatuh bangunnya kerajaan. Baiklah, Hu Beng Kui tak mau berdebat panjang lebar. Sekarang apa maumu, Tai Jain? Bantuan bagaimana yang kau inginkan? Aku ingin Tai Hiap menemui Bu Chiang Kun. Panglima itu ada di rumahku dan bingung mencari orang lihai. Aku teringat Tai Hiap dan kini datang untuk meminta pertolongan ini, mencari dan menangkap Kim Mou Eng yang mencuri pedang tiga sinar itu. Baik, tapi aku tak berjanji banyak, Tai Jain. Untuk sementara ini anak-anakku yang akan turun tangan. Masalah Bu Chiang Kun katakan saja bahwa aku coba membantu. Tai Hiap tak mau menemuinya pembesar ini kecewa. Maaf, aku tak suka memperkenalkan diriku Tai Jain. Yang penting adalah maksud kedatanganmu ku terima, bukan? Nah, katakan saja pada Bu Chiang Kun bahwa aku akan menolongnya dan coba merampas Sam Kong Kiam itu. Kebetulan aku juga sudah mendengar tentang pendekar rambut emas dan ingin mengenalnya. Jago pedang itu bersinar-sinar, memang dia sudah mendengar akan kelihayan Kim Mou Eng dan diam-diam ingin mengenal pendekar itu. Hanya, mendengar pendekar itu tiba-tiba mencuri sebatang pedang. Kenapa hal ini terjadi? Bukankah pendekar rambut emas dikenal sebagai orang baik-baik dan bukan golongan hitam? Dan ketika dia bertanya pada pembesar itu dan San Tai Jain mengerutkan kening maka pembesar ini menjawab, Kim Mou Eng bukan bangsa kita, Tai Hiap. Dia keturunan Tartar dan mungkin saja ingin membalas dendam atas kematian Suhengnya. Dulu mereka ribut-ribut di kota raja dan bangsa Tartar pernah menyerang pula bangsa kita. HMM, aku jadi tertarik jago pedang ini mengangguk-angguk, telah mendengar itu pula dan jadi gatal untuk menemui pendekar rambut emas ini. Kini Kim Mou Eng memang hampir dikenal di seluruh negeri. Dan ketika dia berjanji untuk membantu istana lewat pembesar itu maka San Tai Jain berpamitan dan meninggalkan cerita tentang Sam Kong Kiam. Bahwa pedang ini merupakan sebatang pedang ampuh yang amat gila ketajamannya, juga berpengaruh gaib. Karena dapat membuat orang memiliki tiga K, kekuasaan, kekayaan dan kenikmatan. Dan ketika jago pedang itu tepekur memikir permintaan tamunya maka dua hari pendekar ini mondar-mandir di kamarnya, kegiatan dagang tiba-tiba berhenti. Ayah ada apa? Kenapa sering melamun? Itulah pertanyaan putrinya. Suat Lian memang menegur ayahnya ini, heran melihat ayahnya hilir mudik dan sering mengerutkan kening, kadang-kadang tersenyum dan menyeringai aneh, seperti orang gembira. Dan ketika hari itu kembali dia menegur ayahnya dan bengan kebetulan menemani maka pendekar pedang ini tiba-tiba memanggil mereka berdua. Kalian duduklah, ada berita penting. Suat Lian bergebar. Berita apa, ayah? Tentang apa kalian sudah mendengar Kim Emoweng? Mendadak Suat Lian berseri gembira pendekar rambut emas itu serunya. Ah, dia orang gagah, ayah. Juga katanya amat lihai dan memiliki kepandayan tinggi. Benar, dan aku juga mendengar banyak tentang pendekar ini, ayah. Katanya menjadi musuh nomor satu dari golongan hitam dan sepak terjangnya mengagumkan bengan juga berseru. Dan kalian ingin berkenalan? Suat Lian dan kakaknya tertegun. Mereka tak mengerti maksud ayah mereka ini, tapi Suat Lian yang sudah lama mendengar tentang pendekar itu dan berdebar membayangkan Kim Emoweng yang gagah dan tampan tiba-tiba tersipu dan menundukkan muka ketika bertemu dengan pandang mata ayahnya, melihat ayahnya tertawa dan gadis ini tiba-tiba jengah. Pembicaraan itu seolah ditujukan kepada dirinya, Suat Lian gugut dan entah mengapa jantungnya meloncat-loncat. Dia mengira ayahnya akan membicarakan perjodohannya dengan Kim Emoweng, gadis ini menunduk dan membenamkan pandangan ke tanah. Dan ketika ayahnya bertanya kembali apakah mereka mau berkenalan depan pendekar itu maka kakaknya yang menjawab. Kami tak mengerti maksud ayah, sebaiknya ayah katakan dulu apa maksud semua pembicaraan ini agar kami paham. HMM, seng ayah mengangguk-angguk. Aku ingin menyuruh kalian berkenalan dengan pendekar itu, anak-anak. Dan aku bermaksud menyuruh kalian menangkap Kim Emoweng. Apa Suat Lian kaget? Menangkap Kim Emoweng, ayah. Apa alasannya dan kenapa kata-katamu mengandung permusuhan? Pendekar itu tertawa. Lian Ji, dua hari yang lain aku didatangi Santai Jin. Pembesar itu datang karena ada hubungannya dengan pendekar rambut emas ini. Aku diminta tolong pendekar itu harus dicari dan ditangkap karena dia mencuri Sam Kong Kia melalui Hubeng Kui yang menceritakan pada putra-puterinya tentang pencurian Sam Kong Kia itu kemudian didengar dengan muka berubah-ubah dan hampir tidak percaya oleh Suat Lian, kakaknya sendiri hanya mengangguk-angguk dan menggumam. Mungkin pemuda ini pun heran kenapa Kim Emoweng yang dikenal sebagai orang baik-baik ini melakukan perbuatan hina, mengcuri. Dan ketika cerita itu habis dikisahkan dan Hubeng Kui bersinar-sinar memandang putra-putrinya maka pendekar itu mengakhiri, karena itulah aku ingin menyuruh kalian mencari dan menangkap Kim Emoweng ini. Dan karena aku berjanji pada Santai Jin harus menghadapi Kim Emoweng maka sebaiknya kalian pergi dan cari penjahat ini. Kim Emoweng ternyata bukan orang baik-baik, kalian harumkan nama keluarga Hu dan tangkap pencuri ini. Suat Lian terhenyak. Kalau bukan ayaknya sendiri yang menceritakan itu kemungkinan ia tak akan percaya. Kekagumannya pada Kim Emoweng mendadak lenyap, terganti senyum sinis dan Suat Lian mendengus. Diam-diam ada rasa mendongkol kenapa orang macam begitu membuat dia berdebar, gugup dan bingung seolah gadis ditawari jejaka. Suat Lian malu pada diri sendiri dan segera mengiakan permintaan ayahnya. Mereka disuruh mencari pendekar rambut emas itu, baik. Suat Lian gatal tangan dan diam-diam ingin melampiaskan kemendungkolan. Dan ketika malam itu ayahnya berpesan agar mereka hati-hati dan keesokan harinya mereka disuruh berangkat. Maka dua kakak beradik ini memulai perjalanan mereka dan mencari Kim Emoweng. Namun tak mudah hal itu dilakukan. Suat Lian dan kakaknya harus bekerja keras, mereka bertanya sana-sini dan berkali-kali gagal. Suat Lian semakin mendongkol saja ketika orang menyatakan bahwa Kim Emoweng memang tampan, gagah dan berkepandaian tinggi dan karena itu ia semakin penasaran saja. Dan ketika dua minggu kemudian mereka mendengar serbuan orang-orang kengow di dekat jurang malaikat maka dua kakak beradik ini terhanyak ketika Kim Emoweng dikabarkan tewas. Pendekar rambut emas itu terjungkal, dia tewas di dalam jurang. Bagaimana dengan Sem Kong Kiam? Tak tahulah, Moong Den Hek Bong Siang Lomo katanya terbirit-birit meninggalkan jurang itu. Katanya mereka bertemu arwah Kim Emoweng yang mati penasaran. Atau Kim Emoweng hidup lagi? Bagaimana sebuah arwah bisa mengejar-ngejar orang? Kami tak tahu, Kim Emoweng dikabarkan tewas tapi katanya tiga kakek iblis itu lari tunggang-tanggang setelah melompat ke dasar jurang. Barangkali mereka bertemu arwah sungguhan atau mungkin Kim Emoweng masih hidup dan di dasar jurang menghajar tiga kakek itu hingga lari terbirit-birit. Suat Lian dan kakaknya tertegun. Itulah pernyataan orang-orang yang mereka jumpai, hampir semuanya menyatakan Kim Emoweng tewas tapi mereka juga tak bisa menjawab bagaimana Lomo dan Moong yang hendak merampas Sem Kong Kiam di mayat Kim Emoweng bisa ketakutan dan lari keluar jurang. Katanya bertemu hantu dan orang-orang Kang Ou di situ juga tunggang-langgang. Segumpal asap menyerang mereka dan semuanya roboh, tak ada yang mampu menghadapi asap atau sesuatu yang aneh itu. Yang sebenarnya adalah Bu Beng Sian Su adanya. Dan karena berita ini dinilai Simpang Syur dan Suat Lian serta kakaknya penasaran maka Suat Lian mengajak agar mereka ke jurang malaikat itu. Aku tak percaya, masa sebuah harwah bisa mengusir ratusan orang Kang Ou yang rata-rata berkepandaian tinggi? Apalagi Hek Bong Sian Lomo dan Moong ada di situ, rasanya tak masuk akal dan tentu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di sini. Sebaiknya kita ke sana dan selidiki sendiri apa dan bagaimana rupa jurang malaikat itu. Benar, cerita ini kelihatannya ganjil, Lian Moi. Aku juga tak percaya dan sangsi akan cerita orang-orang itu. Memang sebaiknya kita ke jurang malaikat dan lihat apa sesungguhnya yang telah terjadi. Begitulah, dua kakak beradik ini lalu melanjutkan perjalanannya. Mereka ke utara dan mencari-cari jurang malaikat itu, orang tak tahu nama jurang ini namun dapat memberi ancer-ancernya. Karena jurang itu dikenal sebagai tempat pertempuran Kim Emo Eng yang dikeroyok ratusan orang Kang Ou. Orang menyebutnya sebagai jurang iblis, jurang hantu karena Moong dan Lomo terbirit-birit di sini menyatakan ketemu hantu, rohnya Kim Emo Eng. Dan ketika seminggu kemudian dua kakak beradik ini tiba di sini dan melihat bekas-bekas pertempuran maka mereka menjublak dan mau tak mau menjadi kagum. Hebat, ratusan kaki meninggalkan bekasnya di sini, tak kurang dari 300 orang. Kalau Kim Emo Eng bukan orang berkepandaian tinggi tak mungkin diadapat lolos dan menghadapi sekian banyak orang itu. Ya dan kabarnya dia jatuh ke jurang ini, Lian Moi. Bagaimana kalau kita turun dan tengok ke bawah? Suat Lian melongok. Dia tak melih ke dasar jurang yang dalam, di tengah-tengahnya tertutup kabut dan gadis ini tergetar. Entah berapa ratus tombak dalamnya jurang ini, yang jelas dalam dan amat berbahaya, dindingnya licin dan terjal. Tapi Suat Lian yang tertarik dan memang berjiwa petualang tiba-tiba mengangguk dan berdebar menyetujui keinginan kakaknya. Benar, kita rupanya harus turun ke bawah. Anko. Barangkali mayat Kim Emo Eng dapat kita temukan atau mungkin rohnya yang dikata gentayangan itu menemui kita. Kau tak takut? Tidak, justeru aku tertarik dan ingin tahu apa sebenarnya yang telah terjadi dan Suat Lian yang tertawa melepas ikat pinggangnya tiba-tiba melontarkan ikat pinggangnya ke dinding jurang, menancap dan sebentar kemudian gadis ini menyusul ke bawah dengan terjun langsung, berjungkir balik dan sudah menyambar serta melontarkan ikat pinggangnya itu ke tempat yang lebih bawah. Ikat pinggang ini sudah berubah kaku dan keras seperti baja. Suat Lian memergunakannya seperti paku. Dan ketika gadis itu berpindah-pindah dengan caranya yang luar biasa maka dia pun lenyap di tengah jurang di bawah kabut itu. Beng An tersenyum. Dia melihat kelihayan adiknya yang mengagumkan, tak lama kemudian menyusul dan sudah meniru perbuatan adiknya, mempergunakan ikat pinggang pula dan sudah mi layang-layang di bawah jurang. Mereka berdua tentu saja amat berhati-hati dan mengeluarkan ilmu meringankan tubuh yang paling tinggi. Dan ketika seperempat jam kemudian mereka tiba di tengah dan melihat lubang di dinding jurang maka di sini Suat Lian berhenti tertegun. Ada lubang, tampaknya bekas ditempati orang. Beng An mengangguk. Mereka tak tahu itulah tempat Bu Beng Siansu, disinilah manusia dewa itu tinggal, di samping lembah malaikat. Dan ketika mereka masuk dan tertegun melihat tempat yang bersih maka Suat Lian semakin terheran-heran membelalakan mata. Luar biasa, tempat ini harum. Bau apa gerangan Suat Lian mengendus-enduskan hidung, cupinya berkembang kempis dan Beng An pun mengangguk, pemuda ini heran dan mencari-cari. Tapi ketika tak ditemukannya asal bau harum itu dan mereka melihat tempat ini kosong saja maka Suat Lian melihat sebuah batu hitam yang tengahnya berlekuk, halus dan amat rata. Ini tempat orang bersama di, apakah Kim Emo Ueng tinggal di S ini? Suat Lian melompat, mendekati batu hitam itu dan memegang-megang permukaannya dan ketika permukaan batu itu dirasa hangat dan seolah baru diduduki orang maka gadis ini kaget berseru tertahan ah, lekukan batu ini hangat. Jangan-jangan di sekitar sini ada orang dan kakaknya yang melompat mendekati dan terkejut mendengar seruan adiknya, segera mengawasi seluruh lubang tapi tak melihat apa-apa pada tempat atau guha ini. Tak ada orang, barangkali pergi ketika kita masuk dan Kim Emo Ueng tinggal di S ini? Siapa yang tahu? Kita baru kali ini memasuki dunia Kang O? Lian Moi. Barangkali benar atau barangkali juga keliru? Dan bagaimana perasaanmu di tempat ini maksudmu? Kerasankah kau? Aku merasa nyaman berada di tempat ini, sepertinya milik orang baik-baik dan setiap hari dirawat. Hektometer, aku kira begitu. Tapi Kim Emo Ueng bukan orang baik-baik, jadi mungkin ini bukan tempat tinggalnya. Suat Lian mengangguk. Memang mereka lebih menganggap Kim Emo Ueng bukan orang baik-baik, padahal tempat ini berbau harum dan enak ditinggali. Hawa yang menyenangkan terasa di situ, nikmat dan hangat. Tapi mendengar kakaknya menyebut-nyebut Kim Emo Ueng mendadak Suat Lian melompat keluar menuruni jurang lagi. Anko, pekerjaan kita belum selesai. Ayo turun dan cari pendekar rambut emas itu di dasar jurang. Seng kakak teringat. Beng An mengangguk dan menyusul udiknya, diam-diam di akhiran dan terkesan oleh guha atau lubang di dinding jurang itu. Jelas tempat itu ditinggali seseorang, hatinya berdebar dan ingin tahu. Tapi karena mereka harus turun dan maksud mencari Kim Emo Ueng harus didahulukan maka Beng An menuruni jurang dan terkejut ketika semakin ke bawah pandangan menjadi semakin gelap. Kita berhenti, jurang ini terlalu dalam bengan berseru, khawatir melihat adiknya mau terus ke bawah padahal mati mulai tak mampu menembus lagi. Suat Lian mengusap keringat dan tertawa, memang dia sendiri sudah ragu dan wazwazem memandang ke bawah. Tempat itu terlalu dalam. Namun penasaran oleh bayangan Kim Emo Ueng yang belum mereka temukan maka gadis ini coba membantah untuk coba-coba meneruskan penurunan. Kita hampir sampai, Anko. Kenapa berhenti dan tidak turun lagi? Kau tahu dari mana bahwa kita hampir sampai? Bukankah dasar jurang belum kelihatan wujudnya Seng kakak tak setuju? Tidak, berhenti saja, Lian Moi. Aku mulai mengendus hawa beracun di bawah ini. Suat Lian mengangguk. Dia mengerutkan kening dan terkejut mencium bau tidak enak di bawah, ada semacam asap belerang dan uap kekuningan di sana. Gadis ini berhenti tentu saja tak berani nekat karena kepala mulai pusing, tempat ini berbahaya. Maka ketika kakaknya menyambar lengannya dan mengajaknya naik ke atas Suat Lian tak membantah dan menurut. Kita bisa tercekik asap, ayo kembali dan hentikan pencarian. Suat Lian mundur. Mereka kembali ke atas, sedikit susah. Beng An berkata bahwa tak mungkin Kim Moueng selamat lagi kalau terbanting di dasar jurang, tempat itu beracun. Dan ketika mereka ke atas dan tiba di guha di tengah-tengah jurang Suat Lian minta agar beristirahat di S ini. Aku capai, beristirahat sebentar, Anko. Aku merinding melihat bawah jurang tadi. Ya dan kau jangan nekat, Lian Moueng dasar jurang tak memiliki oksigen kecuali hawa beracun melulu. Suat Lian ternah. Pendakian yang mereka lakukan ternyata lebih berat daripada ketika turun, namun karena mereka bukan orang-orang semelarangan dan bengan setuju mereka beristirahat di guha kecil itu. Akhirnya Suat Lian melonjorkan kaki Mi lepas lelah, menghapus keringatnya. Bagaimana sekarang, Anko? Kita kembali dan melapor kepada ayah bahwa Kim Moueng tewas? Agaknya begitu. Kita tak menemukan pendekar rambut emas ini dan rupanya dia benar-benar jatuh ke dasar jurang. Lalu kita tak membawa sesuatu sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Bukankah kita hanya ditugaskan mencari pendekar rambut emas ini? Aku ingin sesuatu, Anko. Suat Lian tersenyum, tiba-tiba tertawa aneh. Aku tak mau kita pulang dengan tangan hampa begini. Bagaimana kalau jangan tergesa dulu dan main-main ke kota raja? Aku ingin tahu istana, ingin melihat-lihat keadaannya dan siapa tahu ada putri cantik di situ. Untuk apa seng kakak mengerutkan kening? Kau mau berandal? Hai hik, aku ingin mencarikan jodoh buatmu, Anko. Aku ingin punya sosok, kakak ipar, dan melihat kau menikahi. Buset bengan menampar adiknya ini, luput. Kau jangan kurang ajar, Lian Moi. Aku tak mau menikah kalau kau sendiri belum mendapat pasangan dan ketika mereka tertawa-tawa dan saling bercanda di tempat itu tiba-tiba dari atas terdengar suara orang. SST, diam seng kakak terkejut. Ada orang. Lian Moi. Hati-hati dan mari kita lihat dan bengan yang berkelebat keluar dan melihat ke atas tiba-tiba kehilangan bunyi gerakan-gerakan itu. Hantu suat Lian berbisik, sudah menyusul di samping kakaknya ini. Rohkim Emoueng, Anko, atau pemilik Guha ini? Entahlah, jangan ribut, Lian Moi. Aku mendengar langkah seseorang yang kini tiba-tiba berhenti. Kau yakin tentu? Bukan hantu? Ah, aku tidak main-main, Lian Moi. Aku tak percaya hantu dan jangan kau menggangguku, ini seru. Suat Lian tersenyum. Memang dia menggoda kakaknya ini, tentu saja juga mendengar suara di ayas curang tadi namun bersikap tak acuh, dia ingin tahu reaksi kakaknya dan ternyata, kakaknya menangkap gerakan itu. Kini suara itu hilang dan suat Lian pun tak mau main-main, dia memasang telinga dan bergebar. Dia mengira pemilik Guha akan datang. Tapi ketika suara itu tak muncul juga dan mereka tak sabar mendadak sesosok bayangan meloncat ke dalam jurang dan suat Lian terkejut melihat seseorang berjungkir balik membawa sebatang pedang yang berkilauan dalam tiga warna, hijau kuning dan merah. Kim Emo Ueng. Seruan ini terloncat begitu saja. Suat Lian memang terkejut melihat bayangan itu, melihat pedang dalam tiga warna dan tak dapat menahan mulutnya, otomatis berteriak dan orang di atas kaget. Pedang di tangannya itu sudah menusuk tiga kali di dinding jurang, dipakai sebagai tancapan dan rupanya dia mau turun ke bawah, kini tiba-tiba berhenti dan menempel di dinding jurang, menengok dan melihat suat Lian di sana, tertegun. Dan ketika suat Lian juga tertegun melihat rambut keemasan yang merumbai di punggung orang mendadak bayangan ini tertawa aneh dan rejungkir balik meloncat kembali ke atas, tak melihat bengan yang cepat menarik kepalanya ke dalam. Nona, kau siapa? Suat Lian hilang kagetnya. Dia sekarang sadar dan melihat orang sudah di atas, melongo ke bawah dan berseru padanya. Tentu saja suat Lian terkejut tapi juga girang. Kim Emow Eng rupanya sudah ditemukan. Maka begitu orang berseru padanya dan suat Lian menggerakkan kaki tau-tau gadis ini telah berjungkir balik ke atas dan mempergunakan ikat pinggangnya menyusul orang itu, yang disangka Kim Emow Eng, lupa pada kakaknya yang ada di belakang.